waktunya mumpuk ke-5 karena ini pupuknya pupuk abemik jadi kita gunakan satu minggu sekali nah ini kolamnya kayak biasanya kita tuangkan ini pekatan A yang ada warna hitam-hitamnya ini sekalian kita mau spray nutrisi karena ini kelihatannya kurang kalsium beberapa bunga banyak yang rontok tapi ini kita spray kalsium nah ini sudah kelihatan beberapa waktu yang lalu ini terserang kutu kebul lah itu kutu kebulnya masih ada oh rontok nah ini kiri-kirinya kurang kalsium kayaknya begitu menurut alihnya kemarin saya tanyakan nah karena ini juga masih tahap belajar kita ini cabai merah keriting ini sios dari apa yuk lubas ya nah ini cabainya mau menter-menter ke atas populasi 3000 tanaman nah ini barangkali juga eh info bagi teman-teman kalau beli mulsa jangan beli yang cabadak nah ini ini nggak diapa-apa ini nih musanya ini yang sebelah terkena sinar ini robek semua robeknya sendirinya berkeping-keping jadi untuk penyiramannya kita sudah tidak perlu ngendong-ngendong eh tangki karena ini sudah pakai drip irigasi nah ini kita pakai drip irigasi tinggal kita nyalakan dan pumpanya nanti sudah jalan jadi untuk proses siram sekaligus mengproses pemumpukan juga lewat situ cukup lumayan melihat beberapa waktu yang lalu hampir 30 40 persen terkena virus kemini tapi ini sudah udah kayaknya sudah sembuh bakal bunganya sudah banyak ini coba kita gunakan kalsium higros biasanya kita pakai Diana kebetulan habis kita pakai higros kemudian kita campur MKP dengan sedikit asam amino itu jadi selain kita di Melon kita juga punya lagi pengembangkan di cabai merah entah nanti kita tambah di cabai merah ini yang ini merah keriting ini banyak yang rontok ini banyak banget ini gelap kita kasih acir oke Assalamualaikum Assalamualaikum